Beredar video yang diklaim seorang anak bersambar petir karena bermain ponsel ketika hujan deras. Terlihat pada video seorang anak menangis karena tangannya terluka parah. Namun setelah dicek kebenaran informasinya, narasi pada video yang beredar adalah tidak benar atau hoax. Anggapan gambar pada video identik dengan yang ada pada laman kumparan.com Tertulis info bahwa anak bernama Febrian Syah berumur 10 tahun tersebut terkena ledakan petasan pada 9 Oktober lalu di lapangan Madam, Kampung Malang Nengah, Kabupaten Bogor. Anak tersebut mengalami luka cukup serius di tangan kiri akibat bermain petasan. Dilansir dari Tribun.com, Kepala Seksi Humas Polres Bogor, Ibtu Desi Triana menjelaskan, petasan tersebut didapat dari sisa pernak-pernik acara keagamaan. Jadi, narasi yang menyatakan anak pada video yang beredar terluka karena ledakan ponsel yang tersambar petir adalah tidak benar atau hoax.